Usai lawan Arab Saudi, tim Nas harus bersiap menghadapi tuan rumah Australia pada Maret 2025. Ragnar dan Hopner harus absen akibat sanksi kartu. Kemenangan perdana yang diraih tim Nas Indonesia atas Arab Saudi menempatkan skuad Garuda di peringkat 3, klasemen sementara, grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Zon Asia, mengungguli Arab Saudi Bahrain dan Cina. Tak hanya klasemen sementara di kualifikasi Piala Dunia 2026, peringkat tim Nas di ranking FIFA juga naik 7 peringkat menjadi 125 dunia. Meski begitu, kemenangan tim Nas Indonesia membangkitkan semangat dan optimisme para pendukung untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga yang pertama sih masuk Piala Dunia. Ya mungkin untuk 2026 harus lolos sih. Soalnya kan ya sejarah baru kalau Indonesia masuk Piala Dunia. Bangga sih saya. Semangat buat tim Nas Indonesia. Semoga ke depannya semakin baik dan juga semoga lolos di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Semoga di Piala Dunia, tim Nas Indonesia melaju lebih baik sih. Selama ini kan udah ditunggu-tunggu ya dari dulu tim Nas bakal, masyarakat Indonesia tuh bakal pengen masuk Piala Dunia. Peluang tim Nas itu masih terbuka lebar ya. Dan mereka tuh masih punya harapan bagus apalagi Bahrain nanti akan main di Indonesia. Ditambah lagi masih ada 3 pertandingan lagi. Insya Allah kita bisa. Bagus sih Indonesia. Tim Nas pasti bisa. Pasti bisa masuk Piala Dunia 2016 sampai ketemu di Amerika. Tantangan berikutnya akan dihadapi tim Nas pada 20 Maret 2025. Bertandang ke markas Australia, tim Nas harus menepikan 2 pemain andalan, Justin Hapnor dan Ragnar Orat Mahun karena sanksi kartu. Ketua umum PSSI Erick Thohir memberi sinyal akan menambah lagi pemain untuk tim Nas. Tambahan amunisi bagi skuad Garuda diharapkan mampu menambah kekuatan anak Asus Sinteyo. Menatap 4 laga terakhir, tim Nas Indonesia ditargetkan bisa meraih 6 poin untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana persiapan Garuda melawan tim Nas Australia Maret 2025 mendatang? Benarkah PSSI membidik pemain naturalisasi baru? Dan bagaimana evaluasi tim Nas Indonesia pasca meraih poin penuh menang lawan Arab Saudi? Kita bahas bersama manajer tim Nas Indonesia, Sumarji, melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Sumarji, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini pertandingan tim Nas versus Arab kemarin. Apa saja evaluasinya? Evaluasi pertandingan terakhir kemarin Indonesia lawan Arab. Cukup ada beberapa ya, ada beberapa catatan yang harus kita sampaikan nanti ke para pemain. Dan catatan pertama berkaitan dengan soal pemain, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kayaknya dengan soal kekompakan, kemistri, dan juga tentu ada beberapa hal yang di lini pertahanan maupun diserang. Sehingga dari catatan-catatan detail itu nanti ketika kami kumpul di bulan Maret itu sudah bisa kita evaluasi dan perbaiki. Kemarin sebenarnya sudah sedikit kita sampaikan, tetapi karena situasi euforia kita merayakan kemenangan, walaupun sebentar tetapi kan waktunya mepet, dikarenakan selesai pertandingan, anak-anak sebagian besar juga langsung kembali ke klub masing-masing, sehingga tidak sampai kita bisa berbicara banyak berkaitan dengan evaluasi. Tetapi catatan-catatan itu semua sudah ada, dan ketika nanti kita ketemu, hari pertama langsung kita akan evaluasi itu. Oke, evaluasi yang dilakukan soal kekompakan, kemistri, kemudian juga terkait dengan lini pertahanan dan juga serang. Nah lalu pola formasi 343 ini apakah akan dipertahankan Sinteyong atau ada perubahan nantinya? Nah kalau kaitannya dengan formasi itu pasti akan mendasari dari hasil tim analis yang ada. Sekali lagi tim analis ini pasti akan bekerja ekstra keras, karena kan yang akan kita hadapi berikutnya adalah Australia, dan ini tentu sesuatu hal yang harus kita betul-betul lakukan dengan detail sekali, dikarenakan ya kita tahu bahwa Australia juga dalam posisi yang tim yang sangat kuat, dan tentu kita juga harus mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Artinya, kaitannya dengan formasi pasti nanti akan menentukan dari tim analis yang saat sekarang ini terus bekerja dan bekerja, dan setelah itu nanti akan kita pastikan pakai formasi apa. Oke, dua pemain ini absen karena sanksi kartu. Benar nggak sih PSSI akan bidik pemain baru striker oleh Romain ini sudah pasti belum? Ya, jadi sebenarnya begini, ya di sepak bola itu pasti ada sesuatu hal yang ketika kita bermain, kena kartu, baik itu kuning, merah, akumulasi, dan lain sebagainya. Nah itu kan tentu harus sudah ada opsi-opsi yang harus kita siapkan. Contoh seperti Justin kena kena kartu, nanti kita juga harus berupaya, Terus bagaimana dengan Ragnar, kan kebetulan juga tadi disampaikan ada Pak Ketua Umum sudah mengupayakan, dan tentu berkaitan dengan soal striker baru oleh ini masih dalam proses sekarang, dan yang pasti Pak Ketua Umum sudah mempersiapkan itu semua, tentu juga ini kan harus ada kerjasama yang baik, dan selama ini sudah bekerjasama dengan baik, antara federasi dan pemerintah, DPR, sehingga proses itu bisa berjalan sesuai dengan timeline yang ada, dan nanti di bulan Maret bisa bergabung, bermain, memperkuat Timnas, sehingga posisi Timnas akan semakin kuat, akan semakin solid, dan pastinya akan bisa berprestasi. Publik juga masih bertanya-tanya nih Pak Sumarji soal Eliano Reinders, tapi dipastikan ia tidak akan bermain lawan Saudi. Ini murni karena taktik atau seperti apa? Kalau itu pure ya, pure murni taktik ya, karena kan semua itu ada strategi yang harus dijalankan, karena kemarin sebenarnya sih ada opsi-opsi dari Kutsin, mau mainkan Eliano dan sebagainya, tapi kan kembali lagi, kembali lagi semua itu kan ada strategi yang harus dijalankan, dan kita harus menang gitu, sehingga tidak bisa juga dalam game plan itu memaksakan seseorang untuk bermain ketika game plan itu tidak sesuai dengan strategi yang akan dimainkan, seperti itu. Oke, selanjutnya masih ada empat pertandingan sisa, pertama lawan Australia, Bahrain, Tiongkok, dan juga Jepang. Kalau mau aman semuanya harus dimenangkan Timnas Indonesia, tapi kalau mau realistis, bagaimana? Sudah ada hitung-hitungan soal itu? Oh, pasti, sudah lah Mbak. Jadi begini, yang pertama, ketika kita melawan Australia, tadi di awal saya sampaikan, kita harus betul-betul kerja keras. Semuanya harus kerja keras nih. Tim analis sampai saat sini, tim analis, tim kepelatihan, dibawah Aswan Kutsin, semuanya sudah bekerja keras nih saat ini. Karena itu tadi, mereka harus betul-betul mempersiapkan itu dengan baik ya. Nah, terus selanjutnya, nanti para pemain juga begitu, juga harus sangat bekerja keras. Karena ini, hitung-hitungan kita itu, ketika kita melawan Australia, kita harus mendapatkan poin. Tidak boleh tidak mendapatkan poin. Hitung-hitungnya kita mendapatkan poin lawan Australia, selanjutnya kita home, home itu kita lawan Bahrain, lawan Cina, itu harus hampur-bersih, harus dapat tiga-tiganya, dua-duanya, sehingga kita bisa mendapatkan enam plus, taruhlah misalkan di Australia itu kita mendapatkan satu poin, berarti tujuh. Tujuh sekarang posisi, jadi kita dapat tiga belas. Tinggal nanti terakhir, terakhir itu nothing tulus lah. Kita tahu bahwa Jepang itu tim yang sangat superior, sangat kuat, dan ya di grup ini yang akan sangat sulit lah dikalahkan. Syukur-syukur pada saat lawan Jepang, kita bisa mendapatkan satu poin, ya siapa tahu namanya juga siapa bola. Tidak ada hal yang tidak mungkin di siapa bola, siapa tahu ya, tetapi kan kalau melihat statistik, melihat kualitas para pemain, ya itu berbeda. Terkecuali kalau misalkan Jepang punya pikiran, sudah di atas angin, sudah tidak mungkin akan tergoyahkan, terus dia memainkan pemain lapis keduanya, ya ini juga nggak tahu juga. Kan semuanya itu siapa bola itu kan tidak ada hal yang tidak mungkin, semua serba mungkin. Kita juga nggak tahu, masih lama soalnya. Artinya kita juga tidak boleh berandai-andai yang pasti saat sekarang ini, kita harus mempersiapkan dari game ke game, ya dari Australia, lantas Bahrain, Cina, dan terakhir Jepang. Itu harus betul-betul super ekstra kerja keras, dan super-super ekstra cermat, teliti, dan semuanya harus ini membangun kerjasama yang baik. baik dari federasinya, baik dari timnya, semuanya harus saling-saling ini ya, bergantikan tangan, terutama ya, yang tidak kalah penting adalah supporter. Dukungan masyarakat Indonesia itu penting sekali. Oke, terakhir Pak, lawan Australia nanti, sudah ada calon kuat pengganti Hapner nggak? Sudah ada namanya belum? Siapa jadinya? Ya kalau Hapner, satu-satunya yang bisa kita manfaatkan, nanti kita, kan tetap kita panggil, mesjil kris kita panggil, ataupun kalau entah kan biasanya posisi itu bisa nanti di belakang, bisa, Ferdong bisa taruh di belakang. Sehingga, sebenarnya sih opsi itu tidak terlalu, tidak terlalu mengkhawatirkan di kita, karena pertahanan kita itu cukup kuat, cukup kuat sekali, ya saya kira, opsi-opsi nanti akan ada ketika sudah mendekati. Oke, kita dukung terus Timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Terima kasih manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarji telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.